Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar emas. Harga emas berosot pada hari selasa pagi waktu Indonesia Barat ke level terendah dalam lebih dari 5 minggu karena dolar AS dan harga saham naik ditopang optimisme tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, sementara platinum berosot 3% karena investor mengambil keuntungan dari rally baru-baru ini. Dikutip dari MetaTrader, selasa 5 Maret 2019, harga emas di pasar spot turun 0,5% menjadi $1.286,90 per ounce. Selama sesi, harga emas turun hingga $1.282,5 per ounce, terendah sejak 25 Januari. Harga emas berjangka Amerika Serikat jatuh untuk sesi ke-6 berturut-turut, turun 0,9% menjadi $1.287,5 per ounce. Selama sepekan, harga emas telah berkurang 2,52% secara point-to-point. Sedangkan sejak awal tahun, harga logam mulia ini masih tercatat naik 0,52%. Meski bergerak secara terbatas, emas berada dalam tekanan yang cukup kuat. Salah satu faktor utama yang memberikan energi negatif hingga saat ini harga adalah optimisme yang tinggi perihal damai dagang antara Amerika Serikat dengan China. Wall Street Journal mengabarkan bahwa sebuah dokumen kesepakatan telah disiapkan untuk ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada bulan ini. Kedua ekonomi terbesar dunia mendekati kesepakatan yang akan menurunkan tarif Amerika Serikat atas barang-barang China senilai setidaknya $200 miliar. Kabar tersebut membuat investor tak lagi betah bermain aman. Instrumen beresiko seperti saham menjadi lebih menarik untuk dikoleksi ketimbang emas. Alhasil emas baik dilepas dan harganya pun terkoreksi. Selain itu, kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk kembali menaikan suku bunga juga telah meningkat. Dalam konsensus yang dihimpun CMI kemarin, kemungkinan The Fed menaikan suku bunga sebanyak satu kali pada tahun ini meningkat hingga 11 persen dari yang semula sekitar 3 persen pada pekan lalu. Kemudian, rilis data makroekonomi yang terbilang cemerlang dari Amerika Serikat juga memberikan beban tambahan bagi pergerakan harga emas. Akhir minggu lalu, pembacaan angka pertumbuhan Amerika Serikat untuk kuartal keempat 2018 berada di posisi 2,6 persen. Meski turun dibandingkan capaian kuartal 3 2018 yang sebesar 3,4 persen, namun nilainya berhasil mengalahkan konsensus pasar yang sebesar 2,2 persen seperti dilansir oleh file Forex Factory. Selain itu, rilis data klaim pengangguran minggu lalu yang ternyata sama dengan minggu sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat tenaga kerja di Amerika Serikat masih berada di level yang moderat. Meski tidak bisa dibilang bagus, namun setidaknya tidak bertambah parah di tengah pelambatan ekonomi yang melanda. Bila perkembangan ekonomi Amerika Serikat semakin membaik, maka adanya kemungkinan The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya juga semakin besar. Bila benar suku bunga acuan The Fed naik lagi untuk tahun ini, maka dolar akan berpotensi berjaya kembali. Pasalnya semakin tinggi suku bunga akan membuat investasi pada aset-aset berbasis dolar semakin menguntungkan. Indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,19 persen menjadi 96,6823 pada pukul 3 waktu setempat. Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 15,1 sen atau sebesar 0,91 persen menjadi 15,105 dolar per troy ounce. Platinum untuk pengiriman April turun 24,80 dolar atau sebesar 2,87 persen menjadi 838,90 dolar per ounce. Untuk analisa emas secara teknikal, emas masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan hingga ke level 1.283 dolar per troy ounce. Mari coba kita perhatikan level-level pada chart H1 berikut ini. Harga emas mengakhiri sesi perdagangan Senin 4 Maret kemarin dengan berada di sekitar level 1.287. Berikut inilah beberapa senario yang dapat digunakan sebagai acuan trading untuk hari ini. Senario utama kali ini adalah untuk mencoba membuka posisi sell. Level support di 1.281,26 dapat menjadi level acuan untuk senario kali ini. Dengan begitu, Anda dapat membuka posisi sell jika menemukan sinyal dan candle breakout yang terkonfirmasi di sekitaran level tersebut. Subloss dapat diletakkan di level 1.286,90 dan take profit dapat diletakkan pada level 1.274,95. Opsi kedua, senario buy dapat diambil jika harga mampu rebound hingga menembus resistensi 1.291,11. Dengan begitu, trader semua juga dapat mempersiapkan posisi buy di sekitaran area tersebut sesaat setelah menemukan sinyal breakout yang telah terkonfirmasi. Subloss dapat diletakkan pada level 1.286,90 dan take profit diletakkan pada level 1.295,91. Sekian untuk berita hari ini, saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.